Halo Rika Gamers, kembali lagi di konten yang membahas 7 berita tentang esports maupun game yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dan pastinya informatif buat kalian semua. Bersama gue Yanto Kocul, karena kita ada di Seven Esports. Itu berita pertama, yang kali ini datang dari turnamen Dota 2 BTS Pro Series 4 Southeast Asia. Tim staking yang berisi para pemain bintang yaitu IED, ABET, SSIS, AFU, dan Polosound mengikuti turnamen pertamanya dalam BTS Pro Series. Dalam turnamen ini, mereka tampil sangat meyakinkan karena tim yang diberi nama tim DOG ini berhasil mencapai final. Dalam babak final ini, mereka bertemu dengan tim asal Filipina, yaitu TNC Predator yang sudah mereka kalahkan di babak upper bracket kemarin. Di lalu bracket final, TNC Predator berhasil menang melawan T1 dan maju ke grand final. Pertandingan berlangsung sengit, susul-menyusul skor pun terjadi. Namun, TNC Predator berhasil memenangkan turnamen ini dengan skor 3-2 format Best of 5 Series. Dengan hasil ini, In Your Dream dan timnya harus puas berada di posisi runner-up. Ini merupakan kali keduanya In Your Dream mendapatkan runner-up bersama tim cabutan setelah sebelumnya. Jadi runner-up dalam Dota Samit 13 Otis Asia bersama Tim Mong As. Wah, sayang banget nih, babang Kiki In Your Dream gagal menjadi juara di BTS Pro Series kemarin. Tapi gak apa-apa, runner-up pun merupakan posisi yang cukup bagus juga tentunya untuk tim cabutan. Yang baru menyatukan kemistrinya pada saat turnamen. Oh iya, teman-teman, jangan lupa ya guys untuk download Perfect World Mobile VNG di App Store maupun Play Store. Kesayangan kalian karena kita bisa memainkan Perfect World di HP tanpa PC. Bisa main di mana aja. Dan tentunya yang pasti bisa bernostalgia juga. Oke, langsung download ya. Linknya ada di deskripsi bawah. Let's go, let's go. Dan berita kedua kali ini datang dari pemain RRQ yang dikabarkan pensiun. Sejak berakhirnya MPLA di season 5 lalu, Diki Tuturu sang legenda marksman sudah farewell dari tim RRQ. Hal ini membuat para fans bertanya-tanya, apakah ia memutuskan pensiun ataukah hanya berisirahat? Pertanyaan itu akhirnya terjawab dalam video di channel Youtube komika ternama yaitu Uus. Dalam video tersebut, Tuturu mengatakan bahwa ia tidak pernah bilang pensiun. Melainkan hanya istirahat dan tidak menutup kemungkinan akan kembali ke prosin Mobile Legends. Namun hingga saat ini memang belum ada kabar tim mana yang akan merekrut Tuturu. Dan ia juga belum menunjukkan tanda-tanda akan kembali karena saat ini aktivitasnya adalah live streaming. Memang waktu itu kabar Tuturu mengejutkan banget. Tapi sudah dikonfirmasi bahwa Tuturu hanya istirahat dan suatu saat dia akan kembali lagi. Tapi belum tahu kapan ya pasti kita doakan aja supaya Tuturu bisa mendapatkan tim terbaiknya nanti ke depannya. Berita ketiga kali ini datang dari Mobile Legends yang diselenggarakan oleh Nemo TV. Nemo TV Mobile Legends Arena Season 2 telah selesai Sabtu kemarin. Di mana EVOS Esports Academy berhasil menjadi juaranya. Mengalahkan Aura Fire dengan skor 3-0. Namun acara Nemo Season 2 ini belum selesai sampai di sana. Karena selasa 22 Desember besok akan ada Mobile Legends Development League Draft atau MDL Draft. Di mana 11 tim dari MDL akan memilih di antara 30 player potensial yang timnya masuk ke dalam top 6 NMA Season 2. Dengan syarat player tersebut tidak sedang menjalin kontrak apapun dengan tim profesional. 6 tim tersebut ialah Ano Team, Revenue Sports, West Bandit, Yasbi, Nike, dan Orion. Terdapat 2 babak. Di mana dalam 1 babak setiap tim hanya boleh memilih 1 player dan urutannya berdasarkan poin liga tim MDL. Program ini merupakan kerjasama Moonton dengan Nemo TV yang diharapkan memberikan kesempatan kepada para pemain amatir untuk menjadi pemain profesional dan meregenerasi player lamanya. Wah aku sih salut banget ya sama Moonton dan juga Nemo TV yang mau membuat player-player amatir ini bisa berkompetisi di scene profesional. Dan berita keempat kali ini datang dari turnamen terbesar PUBG Mobile yang baru saja berakhir. PUBG Mobile Global Championship League Stage telah berakhir. Tim masalah China, 4AM menjadi juara dalam babak liga ini. Sangat disayangkan Bigatron RA yang sudah menduduki kelas 9 pertama dari minggu awal harus rela disusul oleh 4AM di minggu terakhir ini. Namun dibalik itu, Rwof Limax yang terperuk hingga minggu ketiga berhasil mendapat WWCD pertamanya dan lolos menemani BTR RA ke Grand Final dengan finish di posisi 15. Grand Final sendiri akan dilaksanakan pada bulan Januari 2021 mendatang. Dan pertandingan sudah dipastikan berjalan secara offline di negara para sultan yaitu Dubai. Kabar ini menjadi kabar baik untuk para pemain. Karena tidak akan ada masalah ping atau latency tinggi lagi seperti bermain online. Tentunya akan bermain dengan atmosfer yang berbeda pula. Dan juga para penggemar yang memang menantikan bisa menyaksikan para player berada di satu panggung yang sama. Tentunya karena dalam masa pandemi, pertandingan ini akan digelar tertutup dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sayangnya belum ada pengumuman resmi terkait tanggal dimulainya Grand Final nanti. Wah gokil nih akhirnya ya BTR RA dan juga Rwof Limax bisa masuk ke Grand Final. Jadi kita doakan supaya BTR RA maupun Rwof Limax bisa mendapatkan gelar juara PUBG Mobile Global Championship Grand Final nanti. Berita kelima masih dari PMGC. Namun kali ini datang dari salah satu tim yang diduskualifikasi. Juara PMPL Amerika yaitu Loop Esports harus merelakan turnamen PUBG Mobile terbesar di dunia ini. Hal ini dikarenakan Loop Esports melanggar peraturan dalam kompetisi. Peraturan yang dilanggar adalah peraturan untuk bermain dengan menggunakan skill terbaik mereka. Pada babak super weekend dan match terakhir kemarin, Loop Esports tidak bermain seperti biasanya. Tiga playernya hanya berdiam diri di satu bangunan tidak melakukan apapun. Dalam Instagram at rbj underscore esports mengunggah kutipan dari salah satu media Brazil yang sudah ditransit ke dalam bahasa Indonesia. Alasan Loop Esports melakukan hal ini ialah aksi solidaritas protes dari player ke manajemen bahwa ada pemutusan kontrak sepihak kepada kapten mereka. Dan juga gaji mereka sebagai player belum dibayar sejak mereka juara PMPL Amerika beberapa bulan lalu. Namun Tencel dan Yasa selaku event organizer setelah berdiskusi, keputusan yang diambil sudah bulat. Yaitu mendiskualifikasi Loop Esports dan tidak berhak melanjutkan ke grand final walaupun mereka finish di posisi 6. Dan slotnya diambil tim A1 Esports yang ada di posisi 17. Wah sayang banget nih padahal Loop Esports udah finishnya tuh di posisi 7 gitu kan. Bisa masuk ke grand final tapi karena ada ya drama lah ya istilahnya ya di timnya mereka sama manajemen mereka. Dan sayang banget mereka harus didiskualifikasi dan digantikan oleh A1 Esports. Dan ya apapun terjadi semoga Loop Esports bisa mengambil jalan tengah dan bisa selesai juga segala masalahnya. Dan good luck untuk A1 Esports yang akan masuk ke grand final PMGC 2021 nanti. Oke jam berita ke-6 kali ini datang dari tim Esports yang mengadakan acara penghargaan untuk timnya. Mendekati akhir tahun memang banyak acara-acara penghargaan terutama gaming atau Esports. Berbeda dengan biasanya, tim asal Indonesia EVOS Esports dan BOOM Esports mengadakan acara penghargaan mereka sendiri. Nominasi tersebut adalah EVOS Player of the Year MLBB, PUBG M, Free Fire, Rookie Player of the Year, dan EVOS Woman Player of the Year. Sedangkan Bumi Sports sekaligus merayakan ulang tahun keempatnya menghadirkan 5 nominasi. Yaitu Atlet of the Year pria dan wanita, best rookie, renambasador, dan mantan terindah. Para fans dapat memilih idolanya dalam masing-masing kategori dan memang ini dibuat untuk para fans. Wah memang ya ini ada penghargaan-penghargaan ini memang seru banget kita lihatnya. Jadi buat teman-teman langsung aja ke fanpage-nya mereka langsung pilih aja idola-idola. Oke dan berita ketujuh alias berita terakhir kali ini datang dari mantan pemain RRQ yang memberikan alasan kalahnya RRQ di Final M1 World Championship. Pada Final M1 tahun lalu, RRQ memang harus mengakui ketangkasan dari EVOS Legends setelah dikalahkan dengan skor tipis 4-3. LJ dan Achille sebagai mantan pemain dan mantan pelatih RRQ akhirnya buka suara terkait alasan kalahnya mereka di Final M1 tersebut dalam acara MPL Quickie. Menurut LJ, para pemain RRQ merasa terlalu lelah karena jarak main antara semi-final dan Final M1 hanya 2 atau 3 jam. Sebelumnya RRQ harus melawan Todak dengan skor 3-2 Best of 5 Series di babak semi-final. Sang mantan pelatih yaitu Achille juga menambahkan bahwa jadwalnya agak aneh. Karena setelah bermain Best of 5 di semi-final dan Best of 7 di final di hari yang sama dengan jarak yang cukup sebentar, membuat para player kelelahan dan terkadang kehilangan fokus. Namun menurutnya kelelahan ini bukanlah satu-satunya alasan dan juga bukan alasan utama mereka. Hmm, memang sih kalau mainnya banyak dan breaknya sebentar itu membuat player kecapean. Pastinya membuat mereka kadang-kadang hilang fokus dan gak tahu apa yang harus mereka lakukan lah pokoknya. Kalau begitu sekian 7D Sports edisi kali ini. Nantikan juga teman-teman edisi-edisi berikutnya yang pastinya gak akan kalah menarik. Dan jangan lupa juga guys untuk follow semua akun sosial media Liga Game dan juga kunjungin website kita di www.ligagame.tv Jangan lupa juga buat like, share, dan juga subscribe. Plus nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Kalau begitu gue Yanto Kocul bakalan pamit undur diri sampai ketemu lagi di Liga Game Esports TV, your esports channel. Bye-bye!